Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat itu semuanya Jumpa lagi channel Mei Jenir Nah video kali ini saya mau sedikit sharing Gimana cara melakukan penyambungan kabel Dengan kondisi seperti ini Jadi ini adalah Kabel untuk Catokan ya Jadi kebanyakan Catokan ini Bermasalah pada bagian kabel yang berada di Pangkal Holder atau karet Penahannya ini Jadi ini masuk ke bagian nonsong seperti ini Dan ini bisa putarnya 360 derajat Jadi Mau seperti apa catokannya Dia akan ikut berputar Posisinya akan tetap seperti itu Nah masalahnya adalah pada bagian Holder atau Pemegang penahan kabelnya ini Jadi ini awalnya posisinya seperti ini Ini sudah saya kupas Jadi putusnya pas banget Di ujung penahannya itu Nah seperti itu Bisa dilihat Nah putusnya Atau bermasalahnya di bagian Pangkal atau sambungan Antara Penahan kabel dengan kabelnya Jadi ini sangat risiko Riskan sekali Bisa dilihat Nah akhirnya Untuk Kabel catokan ya Itu biasanya Harganya lumayan Mahal Kalau gak salah Bekisar antara 85 Sampai 120 ribu Kalau gak salah Itu saya lihat di online shop ya Di marketplace Karena kalau di tempat saya itu Agak sedikit Tidak ada sama sekali yang jual Kabel catokan seperti ini Dan Sekarang saya mau sharing Gimana sih cara Penyambungannya Dengan ini Jadi ini Saya tidak bikin silang ya Jadi Kebanyakan yang di Ciri channel youtube itu Bikinnya berselisih Antara kabel satu Dengan kabel lain Yang ini panjang Yang ini pendek Supaya tidak Terhubung ya Tidak Kesambung Dada saatnya Nah disini Saya mau sharing juga Gimana caranya Agar penyambungan Dalam Posisi paralel Kayak gini Tidak ada masalah Karena kalau Saya bikin Dia berselisih Otomatis Dia akan tambah pendek Posisinya Nah untuk itu Disini saya menggunakan Yang namanya Isolasi kabel Jadi Disini saya menggunakan Isolasi kabel yang 5 mili Ukuran 5 mili Nah ini 5 mili Kemudian Saya juga gunakan Isolasi kabel Ukuran 3 mili Seperti ini Kemudian 6 mili Ini 6 mili Dan satu lagi 12 mili Nah ini 12 mili 12 per 6 Jadi ini Isolasinya Untuk Ngebungkus Yang bagian Pangkalnya ini Jadi Nanti kita akan Pasang seperti ini Masukin seperti ini Pada Bagian pangkalnya Jadi untuk Mengunci Posisi aja Untuk kabelnya Karena dia akan menciut Sebesar 6 mili Selain Selain Selotong kabel Saya juga menggunakan Namanya Lem Silikon rubber Atau Lem 704 Jadi untuk Lem yang saya gunakan Kali ini adalah Yang warna hitam Kalau seselumnya Saya gunakan warna putih Ini saya udah punya Yang warnanya Hitam Dan juga Ada Kayak Corong Corong Oke kita Mulai aja Prosesnya Jadi yang pertama Saya lakukan adalah Memasukkan Selotong kabel Ke bagian kabelnya Terlebih dahulu Jadi Menteri saya Masukkan dulu Yang 12 mili Jadi sebelum Kita Pasang Atau sambung Itu kita Masukkan dulu Isolasi kabelnya 12 Kemudian ini yang 8 Kemudian yang 6 Oke Kemudian Saya masukkan Yang Ukuran 5 mili Ini ukuran 5 mili Kemudian yang 3 mili Nah inilah hasil Yang sudah Tersambung Dan sudah Saya Tutup dengan Headstring Nah Sekarang kita bisa Tutup dengan Yang isolasi 5 mili Terlebih dahulu Nah sebelum Ditutup Karena Diragukan Bakalan bocor Di tengah-tengah Kita bisa Isi dengan Lem 704 ini Jadi Pas dipasang Seperti ini Kita bisa Inject Kedalam Dengan Menggunakan Corong Ini Oke Nah itu Sudah Terisolasi kan Kalau kita Mundurkan Apanya Sudah mulai Terisolasi Seperti ini Dan Kita bisa Ciutkan Isolasi Yang 5 mili Dengan Menggunakan Solder Kalau teman-teman Punya Blower Bisa pakai Blower Atau pakai Heatgun Juga bisa Nah Seperti itu Nah Sekarang kita bisa Bantu Dengan menggunakan Corpigas Biar Dia cepat Gitu Menciutnya Oke Jadi Isolasinya Sudah Double ya Karena kita Sudah Ngasih Lem Tianmu Jadi Ada Rubber Atau Seal Didalamnya Jadi kita Akan Tunggu Sampai Isolasi Sampai Lem Yang kita Lem Tianmu Itu Dikit Sudah Ada Keras Belum Ini bisa Kita Tekan-tekan Aja Oke Jadi Kita Akan Tunggu Sampai Lem Silikon Mengeras Jadi Mungkin Sekitar Satu jam Itu Akan Keras Lalu Kita Bukus Lagi Kabel-kabel Yang Masih Kebuka Nah Inilah Hasilnya Setelah Lemnya Kering Ini Bekas-bekas Yang Menetes Jadi Ini Sudah Istilahnya Lumayan Kering Jadi Saya akan Coba Tes Dulu Ke Catokannya Ini Kita Pasang Dulu Ke Bagian Belakang Ini Seperti Itu Kemudian Kita Colok Ke Listrik Nah Bisa Dilihat Itu Catokannya Udah Nyala Lampunya Berarti Udah Berfungsi Dengan Baik Solderannya Atau Sambungannya Nah Panas Catokannya Dan Kita Cabut Dulu Sementara Jadi Catokannya Berfungsi Dengan Baik Hanya Masalah Di Bagian Kabel Sekarang Untuk Menutup Isolasinya Lagi Atau Selubungnya Ini Kita Kita Gunakan Isolasi Listrik Biasa Terlebih Dahulu Jadi Ini Akan Membuat Isolasinya Jadi Lebih Tebal Gitu Ya Dan Kita Lilitkan Di Bagian Kabel Yang Terkelupas Seperti Ini Yang Sudah Kita Bedah Tadi Nah Ini Hasilnya Sudah Kita Lilit Dengan Isolasi Listrik Biasa Kemudian Kita Gunakan Selongsong Isolasi Yang 6 Mili Kita Seret Ke Depan Oke Nah Seperti Ini Sekarang Kita Akan Panaskan Isolasinya Kalau teman-teman Punya Blower Atau Thermogun Itu Lebih Bagus Untuk Proses Pemanasannya Jadi Nggak Ngerusak Kabel Juga Nanti Kalau Jika Terkena Panas Dari Api Jadi Oke Jadi Ini Nggak Masalah Jika Kelebihan Dikit Seperti Ini Nggak Masalah Kita Masih Ada Solasi Kabel Yang 8 Mili Akan Nutup Bagian Seluruh Selongsong Ini Nanti Nah Sini Sudah Mulai Agak Dingin Kita Pasang Yang 12 Mili 12 Mili Kita Naikkan 12 Mili Saya Naikkan Sampai Kesini Nah Seperti Itu Dan Kita Panaskan Lagi Jadi Untuk 12 Mili Dia Akan Menciut Sampai 6 Mili Dia Akan Menciut Sampai 6 Mili Dan Nggak Mau habis Nah Ini Hasilnya Setelah Dipanaskan Jadi Kita Pasang Yang 8 Mili Ini 8 Mili Masih Bisa Pasang Satu Lagi Kesini Untuk Sebagai Pengunci Akhir Dalam Proses Reparasi Kabel Tapi Disini Ada Sedikit Celah Ya Karena Terlampau Kurang Potongannya Terlampau Pendek Jadi Bisa Ditutup Pakai Lem Tianmu Tadi Lem 704 Saya Juga Mau Kunci Yang Sambungan Yang Sini Ini Teman Teman Bisa Gunakan Lem Ini Cukup Dioles Saja Disini Jadi Dia akan Berupa Karet Nanti Dan Di bagian Sambungan Ini Juga Saya Kasih Lem Kenapa Jadi Banyak Lem Karena Tadi Sambungannya Tidak Bikin Bersilang Jadi Agak Sedikit Diragukan Tadi Itu Posisinya Ya Mau Gimana Lagi Posisinya Kabelnya Udah Mentok Kali Gak Bisa Gak Bisa Dibikin Selisih Antara Sambungannya Jadi Harus Pandai-pandai Kita Sebagai Teknisinya Gimana Mengamankan Dan Mengisolasi Agar Aman Dan Jangan Lupa Lemnya Ditutup Lagi Oke Akhirnya Kita Akan Pasang Isolasinya Seperti Ini Dan Berhubung Korek Gas Saya Juga Udah Habis Dan Kalau Disini Namanya Mencis Jadi Saya Harus Gunakan Thermogun Oke Ini Hasilnya Tidak Tidak Saya Turunkan Dulu Oke Nah Inilah Hasilnya Dari Kita Reperasi Kabel Jadi Kelihatan Kayak Kabel Aslinya Dengan Ukurannya Persis Sama Kadang Tunggu Sampai Isolasi Bakarnya Ini Atau Headstring Ini Mendingin Dan Nanti Akan Mengeras Dengan Sendirinya Ini Untuk Besok Video Kita Coba Repair Ini Lagi Mati Total Juga Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh